Oh, Two of Cups, Knight of Cups, Queen of Swords, and Diverse Dari general reading yang keluar disini Tema yang unggul di kehidupan lo kedepannya Itu lebih ke arah Oke guys, sekarang gilirannya Kak Brian nih yang kita reading-in Oke, diambil dulu temanya Tentu loh, enggak apa ya Tuasana hati Wah, hatinya tuh Apa nih artinya? Tuasana hati tuh lebih kayak kemud How you feel Ya, how you feeling today gitu Hmm, oke Oke, tanggal lahirin kamu berapa? 27 Juli 27 Juli, Leo ya maksudnya? I'm a proud of you Hmm, Leo banget selo emang dari gue liat Keliatan banget kan? Keliatan banget kan? Keliatan banget kan? Selio itu Oke, suasana hati Kita liat, nih ikhlasnya ini syuting hari ini gitu Wah Kemarin yang enggak Kemarin yang enggak Oke, 3 kartu dulu Tengah kartu Tengah kartu Gini, yakin Oke 3 of Pentacles, The Fool sama 4 of Swords Aku ngeliatnya, gue elo aja ya Gue ngeliatnya lo hari ini tuh kayak punya energi baru Kayak ngerasa baru di cas gitu Gitu Karena di kartu The Fool ini Ini adalah kartu tentang Oke ini hari baru lagi Waktunya gue mau mulai lagi Gitu Cuman Kalau gue liat ya Di 4 of Swords ini Maybe Nanti Atau mungkin sekarang udah kepikiran yang kayak Ini gue harus kayak gini sampe kapan? Gue harus keep up my mood ini sampe kapan? Gitu Kayak Gue harus sampe malem gak sih nih? Keep up good mood kayak gini Gitu Mau ngomong harus Cuman ada pikiran kayak Duh nih kapan ya gue Selesai menjaga mood gue ini Gitu Itu kayaknya kita berdua dia punya masalah itu Oke 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 Mau dijaga sampe mana nih Iya Iya bener Kalau enggak yang lain gak enak juga nih Kayak Sekarang kalo gue rasa lo tuh lagi di titik suasananya tuh Lebih kayak maintaining your mood Lazer dan gue punya mood yang bagus nih Gitu kayak Oke Oke Tapi sekarang lagi moodnya lagi enak nih Lagi Lagi di maintain dulu Lagi di Lagi di lampu merah sampe Lagi olewe Gitu Coba buka 3 lagi deh Lagi Lagi The Devil Night of Swords and Rebirth Wow ini obvious banget sih Di kartu The Devil Di kartu The Devil Aku ngerasa Gue ngerasa bahwa lo ini Aduh gue keep repeating this cycle It's not good for me It's not healthy for me Gitu Tapi dijalanin aja Ini dua-duanya kartu night Tapi yang satu posisinya reverse Gini deh kak Aku gak usah pake ginian nih Oke If that's what you want Kayaknya ada yang mau lu tanyain nih Lebih personal lebih enak buat aku sendiri sih Hmm apa tuh kira-kira Aku pengen tau nanti ke depannya Hidup aku bakalan gimana Apa aku bakalan tinggal di Jakarta Atau di luar tempat Atau di luar Indonesia Atau masih di Indonesia Oke jadi lebih kayak ke general reading For future gitu ya Oke Oke Bisa sih Cuman mungkin gak sedetail itu ya Jadinya Gitu bayangan aja Jadi aku ada persiapan Hehehe Oke Kita kayaknya buka kartu agak banyak nih Kalau general reading Kita buka 8 dulu yuk 8 Oke Gak ada yang mau di reverse Posisi yang udah yakin Oke Let's open King of 14 reverse Knight of 14 reverse Ace of Cups King of Pentacles The Lovers Ooh Two of Cups Knight of Cups Queen of 14 reverse Dari General reading Yang keluar disini Tema yang unggul Di kehidupan lo kedepannya Itu lebih ke arah Yip Apa? Percintaan Percintaan Ya gimana sama aku kayak gitu Udah digarisin kayak gitu hidup aku Lebih ke arah percintaan Oh cinta Brian Karena disini Iya Ke arah percintaanmu Cinta Brian Cinta Brian The Lovers Two of Cups Di Di apa ya Mepet-mepet semua Posisinya Itu serem lo Jujur So I could go really good Or really bad Kalo aku liat dari sini Bagus banget Bagus banget Karena maybe Dia nih Lo bakal Be together with your Showmate I guess Kalo gue liat disini Karena ini kartu tentang reunion Kartu tentang Hubungan baru yang bagus Baru menjalani hubungan Etc Ini tiga kartu Powerful banget Di love Love reading Gitu Oke Untuk percintaan itu ya Percintaan itu Kenapa lu Aku liat disini Untuk kehidupan in general Kedepannya Gue sih ngeliatnya Gue sih ngeliatnya Di king of pentacles Lebih bakal lebih stable Secara financial Bakal lebih stable Bakal lebih secure Gitu Dan lo bakal Ngejalanin Kerjaan yang kedepannya itu Emang Yang lo suka Yang sesuai hati Banget Gitu Cuman Nanti ada titik dimana Sebelumnya ya Sebelum lo mendapat job ini Lo bakal ada di titik dimana Gue berhenti dulu nih Gue bener-bener Ngelakuin hermit mode Gue Sendiri dulu Gue narik diri dulu Apa yang aku bilang kan Sumpah iya You're scary I swear to god You're scary Oh my god Gue sendiri dulu Gue Vacuum ibaratkan Baru abis itu gue ambil keputusan Gimana kedepannya Gue ngelakuin job yang gue suka Segala macem And you will be Secure in financial Kalo gue liat disini Dan baru ketemu sama si soulmate ini Entah orang baru Entah orang lama Tapi disini hubungannya terjalin Gitu Dan kalo gue liat disini Mungkin dengan kehadiran orang ini Itu bakal affecting your career juga Karena gue liat lo bakal kecintaan Sama ini orang Gitu Jadi bakal yang kayak Let's say nurut sama cewek ini Gitu Ya bisa Agak bisa disetir lah Senyum-senyum lo Gitu Ini akurat banget sumpah Akurat banget Di masjid kali ya Dia akurat Gitu guys Jadi Sebenernya bagus sih Kalo gue liat ya Your future gitu Cuman Disini nih Jangan sampe lo Terlalu Enjoying your Time alone Too much Ini yang aku bahaya Kalo misalnya aku udah sendiri Aku kekenalkan kadang lupa semua Nah gitu Jadi Susah adaptasi kalo udah nyaman Aku gak mau balik lagi sih Tapi kalo udah disini Aku gak mau Iya jadi Apa ya Bener-bener yaudah Lo di core lo aja gitu Sukanya kan Jadiin waktu ini Jadiin si hermit mode ini tuh Sebagai yaudah Trigger lo untuk mikir aja Jangan dijadiin zona nyaman Gitu Intinya itu sih Gitu Nah Apalagi nih yang mau lo tanya nih Udah jelas deh kayaknya ci Udah enak banget sih Ini serba Aku takut lanjutin lagi Ehm Apalagi ya Kerjaan aku kedepan yang nyaman itu apa Berhubungan sama Business Oke Di property Atau di hal yang lain Itu bisa tau gak sih Aku buka comparison card aja kali ya Apakah terjalannya di business Yang di property itu Atau di bidang lain Let's say Oke 3 kartu dulu For business Oke For business Yang ini 3 lagi For Hal-hal yang lain Hal-hal yang lain Hal-hal yang lain So bisa kenyataan ya Oke For business And then the store 2 of pentacles Sambet the moon and reverse 10 of rods 8 of crops Oh Gak udah jelas business Udah jelas ah Sesuai Nih ini Udah enggak banget nih Oh my god Pas banget ya Apa yang ku mimpi tuh kayak Mindset tuh kuat banget Mau kesana Harus kesana Lo udah pagi selain itu manifest Ngaruh Ngaruh Nih itu manifest aku dari kecil Sana Pokoknya kesana Iya aku manifest terus Soalnya disini keliatan banget You manifest That Dreaming about that Banget Hoping on that Banget Bener-bener Disini keliatan bahwa Your manifest Ini kartu moon and reverse ya Your manifestation will be unlocked Gitu ibarat kan Will be gained Gitu ibarat kan The two of pentacles ini adalah proses Ini kartu tentang Apa ya Lagi ngejalanin Yaudah gue sambil manifest Sambil gue jalanin kehidupan yang realis sih Sekarang I keep it balance Gue gak mau terlalu idealis Gue gak mau terlalu dreamy Yang kayak gitu-gitu Tapi at the end It will manifest Gitu So proud Business Oke guys Jadi itu aja Dari ramalan instan kali ini Udah banyak banget yang bisa gue baca Dari Zoe sama Brian dari tadi If you guys like this kind of content Ataupun kalian mau liat konten yang lainnya Langsung aja komen di bawah Please like, subscribe, and comment ya Thank you Thank you, bye-bye Bum 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 bum